Sementara itu terkait OTT di Cirebon, Jawa Barat, KPK kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Di antaranya rumah ajudan dan rumah sekretaris daerah, dalam kasus ini KPK telah menetapkan Bupati Cirebon sebagai tersangka. Setelah sehari sebelumnya menggeledah ruang kerja Bupati Cirebon kemarin, giliran rumah ajudan Bupati Cirebon di perumahan Kedawung Regensi Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang digeledah KPK. Penggeledahan guna mencari bukti baru terkait kasus operasi tangkap tangan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra. Tim penyidik KPK membawa sejumlah berkas termasuk sertifikat milik Bupati Cirebon. Selain rumah ajudan dan Bupati, penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas dan rumah pribadi Sekdaka Bupaten Cirebon. Apa sih terkait apa sih sama resahnya? Jelasin kayaknya. Apa? Nani saya suruh ikut. Apa yang dibawa? Berkas apa aja? Berkas apa aja? Sertifikat aja. Sertifikat apa? Aset-aset Pak Bupati. Bupati Cirebon diduga menerima suap ataupun gratifikasi terkait pengisian jabatan di lingkup Kabupaten Cirebon. KPK mengidentifikasi adanya tarif yang berbeda untuk pengisian jabatan tertentu, mulai dari tingkat camat hingga pejabat eselon. Misalnya untuk camat harga yang ditawarkan 30-50 juta rupiah, sedangkan eselon 3 berkisar 100 juta dan eselon 2 berkisar 200 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tua Iskandar, Ainews melaporkan.